Ini penghitungan kita kemarin ke satu GBK, teman-teman saya Pak GBK dan lain-lain baru makannya aja itu udah sekitar 20 bulan Menikah memang salah satu hal yang diidam-idamkan semua orang Tak heran jika banyak orang yang menggelar acara pernikahannya dengan sangat mewah dan juga glamor Bahkan banyak diantara mereka yang rela menghabiskan keuangan hingga miliaran rupiah hanya untuk sebuah pesta Pengen tau siapa saja? Ini dia, mulai dari pernikahan Alisha Kip, Nagita Slavina Raffi, Shandra Dewi, dan juga Lesti Bilar Deretan artis yang habis uang miliaran untuk resepsi pernikahan Lesti bikin lemes Alisha Kip dan Margin Wiram Kalau dilihat secara sekilas memang sangat luar biasa pernikahan artis Indonesia Mereka tak tanggung-tanggung untuk merogoh koca hingga miliaran rupiah hanya untuk menggelar pesta yang sangat mewah Bahkan pernikahannya itu sampai dibilang luar biasa sehingga tak heran jika bisa viral pada masanya Salah satunya yaitu pernikahan yang diselenggarakan oleh Alisha Kip Akter sekaligus adik dari artis cantik Nabila Kip ini juga tengah berbahagia Lantaran dia telah resmi menjadi pasangan suami istri dengan sang kekasih, Margin Wiram Kedekatan mereka memang sudah lama diketahui oleh publik Namun dari pihak Ali maupun Margin masih sedikit melu-malu untuk mengungkapkan hal tersebut di layak umum Tapi pada akhirnya mereka diketahui telah langsungkan sebuah pernikahan pada 6 Februari 2021 lalu Momen bahagia tersebut membuat para netizen terharu melihat keduanya berbahagia Untuk acara pernikahan ini meski dilakukan pada saat pandemi namun terkesan sangat mewah Bahkan mereka sampai menghabiskan dana miliaran untuk acara tersebut Dalam resepsi pernikahannya mereka mengusung ada Jawa Ali nampak sangat tampan dan juga sang istri tentu saja bikin pangling semua orang Resepsi pernikahan lainnya yang tak kalah keren dan juga tentunya mewah Dalam pernikahan publik figur yang satu ini mengusung konsep adat Sunda Lantaran Raisa sendiri merupakan keturunan darah Sunda dari ibundannya Sedangkan untuk resepsi pernikahan mengusung tema internasional Bahkan tak tanggung-tanggung Mereka telah memilih Hotel Bintang 5 yang berada di lokasi Plaza Jakarta Pusat Untuk menjadi tempat berlangsungnya acara sakral tersebut Sama halnya dengan Rafi dan Gigi Pasangan ini juga menggelar dua acara pesta sekaligus Dan pilihannya itu sama-sama berlokasi di Bali Dimana kawasan Bali memang sangat terlihat romantis dan juga elegan Untuk dijadikan pilihan dalam menggelar acara Dalam acara ini sejumlah artis Indonesia juga turut hadir Riko Al-Hakim dan Rahel Fenya Banyak sudah pernikahan para selebriti tanah air yang menjadi serotan publik Seperti halnya pernikahan yang dilakukan oleh Riko dan juga Rahel Pernikahan mewah yang diselenggarakan oleh pasangan ini Sempat membuat heboh publik Dan juga mengundang perhatian netizen di tahun 2017 Mereka melasungkan pesta mewah yang berada di Grisino Gold, Bogor, Jawa Barat Sedangkan untuk acara sakralnya memang tidak kalah mewah yang dilakukan di Balai Sudirman Uniknya nih sahabat Pernikahannya ini memang belum terjadi sebelumnya Dimana mereka mengambil tema negeri dongeng lho Di saat itu Rahel menjadi prinses Dan sang suami menjadi pangeran Bahkan mereka juga mengundang Raisya untuk menjadi bintang tamu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Pernikahan kedua artis ini dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2014 silam Memang sudah bukan rahasia lagi jika pestanya itu sangatlah mewah Bahkan pernikahan ini dinobatkan sebagai pesta termahal di tahun 2014 Acara pernikahan keduanya diselenggarakan di dua tempat yaitu Jakarta dan Bali Tidak hanya itu saja bahkan mereka juga diketahui telah menyewa sebuah helikopter Yang digunakan untuk menerbangkan keluarga intinya dari rumah menuju gedung pesta Sudah sekitar 3.000 lebih undangan yang sempat ia sebar Mulai dari kalangan artis tanah air, artis monca negara, orang penting, dan juga keluarga besarnya Konsep yang diusung untuk pernikahan A.A.R.Raffi ini yaitu adat Jawa Untuk resepsi pertamanya diadakan Biric Sultan Meski adat Jawa yang terkesan tradisional Tapi di sana masih terdapat nuansa modern dengan berbagai bunga warna pink Sedangkan untuk acara resepsi yang dilakukan di Bali memang tidak kalah mewah Sayangnya acara tersebut hanya dihadiri oleh keluarga besar dan juga sahabat A.A.R.A.R.I. Dan juga gigi Atta Halilintar dan Aurel Hermonsyah Sebuah pernikahan memang menjadi salah satu momen penting dalam hidup seseorang Tidak heran jika banyak orang yang sampai rela menghabiskan dana yang besar Untuk mendapatkan sebuah kesan mewah dan berkesan Ada juga yang sampai menggelarnya seperti puasta rakyat Sampai menghabiskan waktu yang tidak sebentar Hingga 10 hari 10 malam Namun ada juga ternyata yang memilih untuk tempat yang sangat mewah Yang harganya itu tidak murah Tidak hanya itu saja Dalam acara tersebut bahkan sempat juga dihadiri oleh beberapa orang penting dalam pernikahannya Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Pernikahan yang sangat populer tahun ini dimenangkan oleh Atta Halilintar dengan Aurel Hermonsyah Momen bahagia itu memang sudah lama ditunggu oleh banyak orang Mulai dari acara lambaran yang sangat mewah Membuat semua masyarakat menunggu pesta pernikahan keduanya Atta dan Aurel menggelar pernikahan yang sangat mewah pada tanggal 3 April 2021 Bagikan ratu sasaka Aurel terlihat sangat cantik dengan gaun serba putih yang dipakainya Apalagi pada pesta itu dihadiri oleh banyak orang ya guys Namun tetap saja membatungi protokol kesehatan yang sangat los pada Kemabahannya itu bisa juga kalian lihat dari makanan yang disediakan Dan juga souvenir untuk tamu undangan Yang terdiri dari alat makan plus parfum mahal Yang dibungkus dengan box warna hitam Bahkan untuk menemukan ada hidangan berupa ikan salmon loh guys Dan lengkap dengan jamur travel Yang harganya itu bisa 5 juta dalam per kilogramnya 2. Sandra Dewi dan Harvey Moise Pusinetron yang berparah cantik dan bening ini Telah melaburkan pilihan hatinya para pria yang berprofesi sebagai pengusaha kaya raya Yaitu Harvey Moise Acara resepsi pernikahan keduanya digelar dengan sangat mewah Dan juga berlokasi di tempat yang sangat spesial Dimana Sandra telah memilih di selain Tokyo, Jepang Pernikahan itu diselenggarakan pada tanggal 16 November 2018 lalu Tak tanggung-tanggung Keduanya menghabiskan dana hampir 2 miliar Hanya untuk pesta tersebut Lesti Kejora dan Rizki Bilar Semua orang pastinya sudah tahu dengan pasangan artis yang sedang berada di puncak popularitasnya ini Dimana keduanya melangsungkan pernikahan yang digelar sangat mewah pada tanggal 19 Agustus 2021 lalu Pernikahan mewah ini ditayangkan langsung di Indonesia lho Nah, tak tanggung-tanggung Mereka banyak mendapatkan kado terindah di hari pernikahannya itu Bahkan penggelarannya yang mewah di era pandemi masih menyita banyak perhatian Pasangan ini telah menghabiskan uang sekitar kurang lebih 3 miliar Untuk membuat acaranya menjadi super megah dan glamor Hmm, angka yang sangat fantastis bukan? Terima kasih telah menonton!